selamat menikmati bulan Desember ini untuk acara Natal warga Kota Solo bersama-sama mengadakan sebuah event dengan mendirikan 12 pohon Natal ini teman-teman bisa lihat dari ujung sebelah sana sampai ujung sebelah sini ya 12 pohon Natal berjajar sedemikian rupa mulai dari Simpang Empat Beladak sampai di depan di depan Balai Kota disini teman-teman bisa mengunjungi beberapa pohon Natal yang memang disediakan oleh beberapa donatur baik itu dari lembaga-lembaga Kristen maupun non-Kristen Katolik juga badan antar gereja Surakarta yang kemudian diakomodir oleh Bapak Wali sehingga ada keterlibatan beberapa gereja yang berkenan untuk memberikan simpang sitnya kepada event 12 pohon Natal ini ini luar biasa di sebelah nah disana itu kan ada banyak kelihatan ya jadi kalau kita bisa deketin nah ini saya deketin sedikit teman-teman bisa lihat ada ada antusiasme warga yang berfoto bukan 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 hanya dari dari teman-teman non-muslim tapi juga dari teman-teman muslim banyak sekali sudah jumpai begini luar biasa ya nah di depan Balai Kota Solo biasanya memang pada malam-malam seperti ini diadakan seperti pur begitu paduan suara oleh beberapa gereja untuk kali ini saya lihat juga ada beberapa ibu-ibu tadi yang sudah berjajar tapi kok enggak nyanyi-nyanyi ya saya mau kasih tahu yang di ujung sana ada snowman gambar snowman sorry lampion snowman lampion snowman kalau kita kebelok ke arah ke arah kanan nanti disana kita akan jumpai jajaran lampion di jembatan pasar gede yang seperti kemarin sudah ada beberapa di 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 video saya juga ya oke now let's go home udah malam menceng sekali ibu-ibu tadi belum bisa nyanyi juga mungkin next time saya juga bisa ngerekam gambar beliau-beliau ini demikian dari kota selu ini tanggal 17 desember 2022 take my record